Selamat sore, masih dengan seharian dari rumah tutorial, kali ini kita akan membahas cara membuat kalender menggunakan Microsoft Word. Tentunya ini gratis dan nanti akan ditunjukkan bagaimana cara mendownload, lalu mencetak, membuat, dan mengexport menjadi bentuk PDF yang akan disebarkan melalui sosial media. Oke, jangan lupa di subscribe langsung pada tutorialnya. Oke, seperti biasa, langkah pertama kita buat dulu dokumen blank, setelah itu kita masuk page layout, lalu masuk size, kita pilih disini dengan ukuran A4 ya, standar. Selanjutnya, kita masuk margin, karena disini yang paling sempit adalah 0,5, kita gunakan last costume ya. Tapi teman-teman, kalau misalkan belum di setting sebelumnya, kita masuk saja disini, kita pilih atau gunakan untuk top, kasih nilai 0,5 ya. Seperti yang lainnya, juga sama 0,5, ini juga 0,5. Jadi setiap sisi, kita akan menggunakan margin 0,5. Ini dimaksudkan supaya nanti hasilnya area cetaknya menjadi lebih lebar dan margin menjadi lebih sedikit. Oke, karena yang akan kita buat sekarang portrait, kita masukkan saja menggunakan textbox, insert, lalu shape, lalu pilih rectangle ya. Kita drag dulu seperti ini, setelah di drag, kita samakan ukuran rectangle ini menuju ke format, lalu masukkan disini, untuk tingginya 29,7 untuk A4 ya, dan untuk lebarnya 21 cm. Ya, seperti ini. Setelah itu, teman-teman, pilih position, lalu pilih center. Otomatis ini sudah berada di tengah. Sekarang kita hilangkan dulu outline-nya, supaya nanti dicetak, nanti tidak terikut tercetak. Lalu sekarang pilih shape field, dan pilih pitch tool. Ya, bisa dilihat disini, ada bahan-bahannya. Pertama ada background, dua warna ya, warna biru dengan warna hijau, dan juga ada dua logo, putih, hitam, dan satu model. Nanti teman-teman, untuk modelnya tinggal disesuaikan saja. Sekarang kita pilih warna hijau. Oke, setelah itu, kita insert ya, tunggu beberapa saat, karena ini resolusinya besar. Kalau kecil, tentu akan cepat, karena ini resolusinya besar. Sekarang kita download dulu, untuk bahan-bahannya. Silahkan masukkan untuk linknya, gg.gg, garis miring, kalender A4 2020, tanpa spasi semuanya ya. gg.gg, garis miring, kalender A4 2020. Tinggal enter, nanti teman-teman akan diambil. Di sini, ke dalam halaman page, tinggal di-download saja. Oke, kita lanjutkan pada tutorialnya. Sekarang kita masukkan modelnya, masuk insert, lalu pitch tool. Kita pilih model yang sudah dicontohkan ya. Lalu kita ubah gambarnya menjadi in front text setelah dimasukkan. Lalu pilih position, dan pilih yang di tengah. Otomatis si modelnya berada di atas ya. Oke, kita paskan dulu untuk melihat, supaya transparan, kita bisa menggunakan crop ya. Seperti ini, kita crop dulu. Nah, di sana ada warna hitam. Nah, kita bisa melihat sampai mana frame yang akan kita gunakan ya, atau batasnya. Oke, kita ambil segini saja. Kalau sudah, kita enter. Ya, lalu kita turunkan ke bawah. Caranya, klik kanan, lalu send to back. Ya, seperti ini. Tinggal disesuaikan bagian mana yang akan ditampilkan nanti untuk modelnya ya. Kebetulan, disini modelnya hanya setengah badan saja. Nanti disesuaikan sesuai keinginan. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan text box ya. Oh, sorry. Saya akan memasukkan dulu logo ya. Kita hilangkan gambarnya, diganti menjadi gambar logo menggunakan save field. Selanjutnya, ganti outline-nya, hilangkan. Lalu, kita perkecil. Kita simpan tepat berada di atas model. Karena ini untuk logo. Kita masukkan text box. Lalu, kita hilangkan no field dan juga hilangkan no outline. Ya, ini dimaksudkan untuk brand ya. Brand kita atau nama dari perusahaan atau lembaga kita. Ya, kita berikan warna putih. Lalu, kita ctrl A kembali ya. Yang ini kita perbesar. Dan gunakan kurung kurawal kanan ya. Sambil menekan ctrl supaya bisa diperbesar. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Ini untuk nama dari brand ya. Ya, kita perkecil. Lalu, kita drag ke bawah. Kita masukkan untuk website-nya ya. Kebetulan, rumah tutorial mempunyai rumahproject.com ya. Untuk website-nya. Kita rapihkan. Kita perlebar. Naikkan ke atas sedikit. Lalu, ctrl A. Kita perkecil menggunakan kurung kurawal kiri ya. Sambil menekan ctrl. Oke. Ini untuk brand. Sepertinya sudah. Sekarang kita drag kembali. Untuk memberikan judul dari kalendernya ya. Kita perbesar dulu. Supaya lebih mudah. Kita ctrl A. Kita ganti dengan tulisan template. Lalu enter. Lalu enter kembali. Di angka 2020 ya. Jadi, kita punya tiga baris. Kita gunakan rata kanan. Setelah itu, gunakan kurung kurawal kanan ya. Sambil menekan ctrl. Kita geser. Oke. Kalau sudah digeser. Kita ambil spasinya. Kita buang. Remove. Lalu. Kita gunakan zip app tiga ya. Lalu kita boll. Khusus untuk template-nya disini. Kita tidak akan menggunakan boll. Dan 2020-nya juga sama. Tidak menggunakan boll. Seperti itu. Jadi, spasinya dibuang ya. Oke. Kalau sudah, kita line spacing. Kita disetting dulu. Supaya lebih pendek. Jaraknya kita masukkan disini 0,5. Diganti menjadi 0,75. Oke. Dan gambar dari. Maksud saya tulisannya sudah berdekatan ya. Oke. Seperti ini. Sekarang kita drag ke bawah. Seperti itu. Lalu kita ganti. Disini tulisannya dimaksudkan untuk deskripsi ya. Disini saya menggunakan deskripsi dari dummy atau deskripsi bohong. Nanti teman-teman bisa menggunakan deskripsi sesuai dari kebutuhan saja. Misalnya tentang kelembagaan atau visi-visi dan lain-lain boleh digunakan. Oke. Kita rapihkan dulu sedikit. Seperti ini. Dan yang ini terlalu melebar. Kita rapihkan saja. Kalau sudah. Sekarang tinggal kita memasukkan untuk kalendernya ya. Caranya yang ini. Kita drag ke bawah sambil menekan control. Dan kita ganti ya. Warnanya supaya kelihatan menjadi warna hitam. Kita perbesar dulu. Textbox ini dimasukkan untuk tanggal ya. Spasinya kita berikan 1,5. Lalu kita buka kalendernya. Disini. Buka dulu kalender yang sudah saya sediakan. Kita ganti tahunnya menjadi tahun 2020. Yang ini kita copy saja. Kita kembali ke Microsoft Word. Lalu kita pastikan di sana. Dan kita sudah punya 1 bulan dari bulan Januari ya. Sekarang kita masukkan hari liburnya. Ini disesuaikan. Saya hanya mencontohkan saja. Untuk hari libur atau tanggal-tanggal penting. Kita ganti tulisannya. Ukurannya menjadi 12. Berikan spasi. Oh sorry. Ya seperti ini kira-kira. Spasi saja. Kita perkecil kembali. Setelah itu. Kita berikan titik 2. Lalu enter. Gunakan spasi kembali. Dan kita ini tempat memasukkan tanggal-tanggalnya ya. Saya contohkan disini tanggal 1. Januari. Libur apa gitu kan. Oke. Sudah. Kita sudah punya untuk bulan Januari. Dan selanjutnya. Kita akan memasukkan untuk bulan Februari. Caranya. Kita tinggal drag saja ke bawah. Menggunakan kontrol. Dan di klik tanda plus pada tabel. Kita hapus. Yang ini kita turunkan dulu. Dan kita masuk kembali. Ke Excel. Dan kita kopikan. Kembali. Masukkan ke text box. Tekan delete. Beberapa kali. Ya. Seperti itu. Januarinya. Kita ganti menjadi bulan Februari. Oke. Seperti itu. Selanjutnya. Kita akan menuju ke hari. Maksud saya. Bulan Maret ya. Kita turunkan ke bawah. Yang ini. Kita. Ganti ya. Warnanya. Menjadi warna putih. Hapus dulu. Kita. Ambil dulu. Bulannya. Untuk bulan Maret. Kita. Control C. Lalu. Di enter disini. Naik ke atas. Control V. Oke. Seperti biasa. Perbesar dulu. Dan rapihkan. Klik. Tanda plus. Pada tabel. Setelah itu. Ganti menjadi warna putih. Oke. Satu. Yang ini juga sama. Ganti menjadi warna putih. Oke. Kita tinggal di tekan. Lalu di drag ke sebelah kanan. Selanjutnya. Yang bulan Maret. Ini. Tanda plusnya. Kita klik. Dan hapus. Lalu. Kita masuk ke. Bulan. April ya. Kita block dulu. Control C. Masuk ke Microsoft Word. Lalu. Control V. Kita klik. Ya. Kita ganti. Menjadi warna putih. Kita delete. Ya. Untuk spasinya. Enternya. Maksud saya. Supaya. Kelihatan. Dari. Hari liburnya. Oke. Seperti itu. Oke. Kita sudah punya 4 bulan. Ini sedikit bergeser. Kita. Kembalikan dulu. Masuk ke position. Lalu center. Di sebelah kanan. Di sini terlihat. Masih ada. Warna biru. Outline nya ya. Jadi. Kita harus hilangkan dulu. Yang ini. Caranya. Pilih dulu. Background nya. Lalu pilih format. Lalu pilih shape outline. Dan hilangkan outline. Oke. Sampai di sini. Kira-kira bagaimana. Mudah kan. Sekarang tinggal kita lanjutkan. Untuk dicetak. Caranya. Kita masuk. Di file ya. Lalu ada. Print ya. Di sini. Pastikan. Anda sudah terinstall. Printer nya. Dan ini tampilan. Dan ini tampilan. Nanti di print nya. Dan ini. Settingan yang kita sudah gunakan. Pastikan sama dengan printer nya. Oke. Dan ini tinggal dipilih saja. Nanti teman-teman printer yang tersedia. Tinggal ditekan print. Selanjutnya. Kita akan mengeksport. Kedalam bentuk. PDF ya. Pilih shape as. Lalu di bawah. Lihat. Ada. Shape as tipe ya. Kita beri nama dulu. Jangan lupa. Menyimpan nya. Tadi dimana. Shape as tipe. Kita ganti menjadi PDF. Lalu shape. Tunggu beberapa saat. Hingga Microsoft Word. Menampilkan hasil dari PDF. Ini. Siap di. Share. Melalui. Social media. Tentunya dengan mempromosikan brand atau lembaga atau perusahaan Anda. Terima kasih. Itu dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam rumah tutorial.